5 orang personil pemedam kebakaran kota Padang berjibaku menyevakuasi seekor ular jenis piton yang tersangkut di sebuah saluran air pembuangan rumah warga yang tengah menggelar pesta pernikahan. Ular piton sepanjang 6 meter ini tersangkut di saluran air yang terbuat dari beton sehingga terpaksa harus dibongkar oleh petugas. Proses evakuasi pun berlangsung hingga 2 jam dengan menggunakan tongkat, pengait dan linggis. Akhirnya ular pun berhasil dievakuasi. Penangkapan ular ini pun sempat membuat sejumlah warga panik dan berlarian keluar karena peristiwa ini baru pertama kali terjadi. Selanjutnya ular tersebut dibawa oleh petugas ke Mako Dangkar untuk diserahkan ke komunitas pencinta reptil agar bisa direhabilitasi dan dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan.